selamat datang lagi di AVFG dan yaaap kali ini kita kembali lagi memainkan seris Inter Milan Master League di game eFootball PES 2021 season update dan so ya ini dia partai semifinal dari UEFA Champions League dimana kita akan berhadapan melawan Bayer Munchen dan ini akan jadi laga yang cukup memorable pasnya untuk pelatih kita yaitu Lothar Mataus karena Lothar Mataus ini adalah mantan pemain dari Bayer Munchen dan bahkan dia lebih dikenal sebagai legendanya Bayer Munchen sih ketimbang legenda Inter Milan gitu dan so jadi dia akan memainkan partai resmi final yang dimana dia dalam kondisi melatih mantan timnya dan ketemu sama mantan timnya juga nih bahkan untuk Bayer Munchen itu lebih ini lebih lekat dengan Lothar Mataus dijual aja ketimbang si Inter Milan karena lebih namanya mungkin agak lebih mentereng kalau misalkan di Bayer Munchen kali ya ketimbang di Inter Milan terus dia juga berkebangsaan Jerman jadi ya lebih lekat atau bisa dibilang legendanya Bayer Munchen sih ketimbang dari legenda Inter Milan dan so jadi kita akan dulu ngeliat dulu statistik dari pemain Bayer Munchen yang pasnya harus kita waspadain nih di sini enggak ada Oh berarti udah kita pindah ke bundesliga ya Oke ini dia bundesliga terlihat player record topscore kayaknya harusnya lewat doski ya 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 benar nih 22 gol dari 36 laga tapi itu secara keseluruhan ya digabung UCL bundesliga itu semua digabung dan ini dia topscore-nya Robert Lewandowski 22 gol tapi dia cuman punya 0 asis sedangkan Thomas Muller cukup berbahaya ya 13 gol 11 asis Oke cukup mengerikan statistiknya terus ada Gonzalo Higuain juga 16 pertandingan 9 gol dimiliki oleh Gonzalo Higuain main buat Bermunchen ternyata ini pemainnya Oke Gonzalo Higuain terus ada Leroy Sane tapi Leroy Sane jadi pemain pelapis ya di sini bisa lihat sendiri 18 pertandingan cetak 6 gol terus ada Serge Genabry cuman main 6 pertandingan padahal tempat jadi starting lineup 5 gol terus ada Kingsley 3,4 pertandingan 1 gol Oke jadi pemain yang berbahayanya berarti si Thomas Muller sama Robert Lewandowski ya dan untuk status statistik catatan di bundesliganya ya topscore nya si Robert Lewandowski lah ya siapa lagi dan oke jadi itu dia secara dari kita lihat keseluruhan pemain dari tim Bermunchen dan ini kalau misalkan catatannya di UCL UCL itu topscore mereka ternyata Serge Genabry bukan Robert Lewandowski ya Serge Genabry mencetak 5 gol Oke topscore Bermunchen aku kira bakal mungkin nama Lewandowski lagi yang muncul atau Thomas Muller lah tapi nama-nama yang nggak diduga-duga gitu malah si Serge Genabry jadi topscore sementara untuk UEFA Champions League dari pemain Bermunchen dan oke untuk game plan disini aku juga udah ngenyiapin tim terkuat kita ya untuk pertandingan kali ini dengan mengistirahatkan mereka di pertandingan sebelumnya dan oke untungnya mereka semua fit disini dan bagus lah nggak ada yang perlu kita ganti James Rodriguez juga udah siap di bangku cadangan dan untuk jersey kayak biasa jersey yang kita pakai di kompetisi luar Liga domestik jersey spesialnya dan untuk Bermunchen yang merah aja kali ya padahal aku mau coba ngeliat mereka pakai jersey UE sih tapi ya nggak apa-apa lah nih mereka pakai jersey yang home aja yang baru dan so jadi mungkin ya langsung aja kali kita masuk dan ini akan jadi laga yang cukup sengit nih penguasa inter per penguasa inter lagi penguasa Itali versus penguasa Jerman dan so langsung aja kita masuk ke pertandingan antara Inter versus Bermunchen so oke jadi ini dia Giuseppe Meazza dimana jawara dari Itali Liga Serie A Inter akan berhadapan melawan tim yang aku belum ngecek sih sebenarnya untuk Bundesliga apakah mereka udah juara atau belum tapi harusnya mereka jadi juara ya untuk Bundesliga jadi oke langsung aja kita bilang ini pertandingan yang akan mempertemukan jawara Itali versus jawara di Liga Jerman seri A versus Bundesliga dan ya seperti yang aku udah bilang dia awal tadi ini akan jadi laga yang cukup memorable buat pelatih kita Lothar Mataus karena akan ketemu sama Bayer Munchen tim yang gini gini-gini tim yang bisa dibilang membesarkan namanya gitu Bayer Munchen coba kalau kalian misalkan search di Google Lothar Mataus itu kebanyakan foto-fotonya atau Wikipedianya itu bilang kalau dia mantan pemain Bayer Munchen ketimbang main inter ya karena mungkin dia lebih lama di Bayer Munchen dan lebih berprestasi di Bayer Munchen dan so jadi ini dia Bayer Munchen versus Inter Milan di semifinal lag pertama UEFA Champions League dan untuk lag pertama ini harus kita manfaatkan main di markas kita sendiri dengan kalau bisa kita bermain dengan kemenangan dan unggul beberapa gol gitu karena pasnya untuk main di Alliance Arena nanti akan cukup sulit apalagi stadionnya stadion dan autentik ya jadi akan kerasa feel-nya beneran main di Alliance Arena atau markasnya Bayer Munchen dan so jadi dia starting line-up mereka dengan formasi 4-2-4 cuma memainkan dua pemain tengah kalau kita lihat di game plan tadi Thomas Muller masuknya ke pemain tengah sih ya di attacking midfield tapi kalau misalkan di starting line-up yang tadi jadi dua striker gitu duet si Thomas Muller dan Robert Lewandowski oke jadi kita mungkin bisa memanfaatkan ini tengahnya yang cuman ada tiga orangnya sedangkan kita ada berapa ada lima ya karena kita cuma main pakai satu striker terus dua wingnya itu season sama Riyad Mahrez itu left midfield sama right midfield jadi cukup banyak pemain kita di tengah dan harusnya kita bisa menguasai bola cukup besar gitu penguasaan bola kita ketimbang Bayer Munchen dan so langsung aja kita mulai kick off nih dan bola sekarang dikuasai oleh Inter Romelo Lukaku oke berhasil direbut tadi dan oke nah dapat free kick kita di awal-awal ini ya bahkan belum genap 4 menit laga berjalan sudah dapat free kick di area yang cukup enak nih wah ini kita bisa unggul cepat sih ini oke Tony Cruz lakukan tugas dengan baik ya kegawang mantan timnya bisakah Tony Cruz mencetak gol ini dia kita siapkan dulu Tony Cruz 84 overall untuk free kick overall rating free kicknya dan so jadi ini dia kita arahin sedikit ke pojok di menit ke 4 bisakah Tony Cruz mencetak gol Tony Cruz sudah lakukan wah kenapa agar masih Son Hyung Min langsung trubol ke Asleyang oke masih Asleyang bisa kasih umpan ke tengah astaga kenapa enggak kecil Ciro Imobile Son Hyung Min langsung syuting dari luar ketak penalti kena tiang dong aduh ini si Astaga Ciro Imobile nya malah lompat tadi umpan dari Asleyang tuh lihat ya tuh ada Ciro Imobile tapi iya mungkin umpannya juga terlalu deras sih tendangan dari Son Hyung Min kena tiang waduh bisa-bisanya gitu dua peluang emas terlewatkan dan tendangan Son bagus juga sih itu sampai si Manuel Neuernya aja nggak gerak gitu saking ke pojoknya tenangnya tapi sayangnya masih kena tiang dan bolanya out gitu enggak corner enggak apa Oke David Alaba Serge Gnabry sedikit tengah ke Thomas Muller oke Robert Lewandowski si Lewandowski Lewandowski langsung overtop berbahaya Robert Lewandowski syuting kaki kiri wah ya yang kayak yang aku takutin ya mereka punya pemain depan yang overall rating 90 plus dan ini dia terbukti dengan tendangan kaki kirinya Robert Lewandowski berhasil mencetak gol cepat di menit ke-8 kegawang Samir Hanenovic hasil umpan dari Leon Goretzka kita lihat sekali lagi tayangan ulangnya tuh sebenarnya sudah sempat kerebut boleh tadi oleh duet Sriniar dan Stephen Duprai terus overtop dari Leon Goretzka tuh syuting kaki kiri wah Oke ini akan jadi lagu yang cukup berat sih oke tapi ini baru menit awal apapun masih bisa terjadi jangan langsung panik ya kita kebobolan 1-0 harus kita manfaatkan satu sebagai tim tuan rumah pada lag pertama ini oke Riyad Mahrez satu sentuh langsung ke Romelu Lukaku oke Ciro Immobile Romelu Lukaku lagi oke masih Lukaku lebar ke sisi samping ada Asyaf Hakimi masih ke tengah Erickson gagal Toni Kroos bisa coba langsung syuting dari luar kotak penalti Toni Kroos wadah masih off-target Hai Kejirginabri Leon Goretzka waduh dengan mudahnya berhasil menawati Son Hyung Min Leon Goretzka Kingsley Koeman Hai No Sejirginabri langsung syuting Oke good save Samir Hanenovic bahaya juga nih pemain-pemain Bermuncin tendangan dari luar kotak penaltinya dan Goretzka Oke coba kasih umpan untungnya nggak ada yang nyambut dari pemain Bermuncin bisa diamankan oleh Asyaf Hakimi Oke Son Hyung Min masih Son Oke nikah inside oleh Son Hyung Min masih Son Oke bisa trubol tuh oke nice Asle Young oke ketengah lagi Ciro Immobile kembalikan ke Asle Young oke umpan 1-2 yang cukup nice masih Asle Young bisa coba masuk Asle Young kasih crossing ada Romelu Aduh umpannya nggak pas tadi Son Hyung Min oke Erickson Lukaku Erickson sesuting Erickson kaki kiri nice Hai satu sama Erickson Hai itu oh gila sih Noyer ya ditepis loh tadi tantangannya si Erickson tapi untungnya bolanya tetap masuk ke gawang hasil umpan 1-2 nya dengan Romelu Lukaku Nice gila aku sudah sempat agak kecewa tadi umpan Asle Youngnya nggak pas ke Lukaku tuh padahal kalau misalkan umpannya datar atau nggak pas ke Lukaku itu bisa jadi gol Tapi untungnya bolanya bisa di recovery dengan cukup baik oleh Son Hyung Min kasih ke tengah Erickson 1-2 dengan Lukaku dan boom syuting kaki kiri dari Erickson walaupun Sempat ditepis tadi oleh Manuel Noyer masih bisa jadi gol yang menyamakan kedudukan Inter Milan satu sama sekarang di menit ke-34 lewat gol dari Erickson lewat weak footnya tadi Oke Samir Handanovic Sekarang ke Sriniar Oke Tony Cruz Son Hyung Min Masih Son Asle Young Oke Chiro Immobile Erickson Lukaku Oke trubu langsung ke Rian Mahrez Nice ini dia peluang Rian Mahrez Oke kesini ke tengah Romelu Lukaku syuting kaki kanan 2-1 Siapa yang sangka kita bisa membalikan keadaan sebelum babak pertama usai dan kali ini Romelu Lukaku Dengan kaki kanannya padahal bolanya gak datar ya Bolanya agak ke atas tapi dia bisa melakukan tendangan yang begitu bagus ya tadi umpan dari Rian Mahrez Wah gila sih gak nyangka aku kita bisa unggul kayak gini di babak pertama bahkan ya Oke cukup tenang tadi pergerakan dari si Rian Mahrez Gak gegabah dia masih bisa kasihkan umpan ke Romelu Lukaku Melewatin celah dari 2 pemain bertahan Bayer Munchen dan Romelu Lukaku Dengan finishingnya pakai weak foot yang cukup menariknya ya Lagi-lagi 2 pemain kita mencetak gol ke goyong Bayer Munchen dengan weak foot ya Erickson pakai kaki kiri Lukaku pakai kaki kanannya Oke 2-1 sekarang kita berhasil unggul atas Bayer Munchen Oke Serge Gnabry David Alaba Masih Alaba oke putar-putar jadi ya Oke no David Alaba lagi Serge Gnabry Masih Gnabry Oke coba melewatin Alaba Kimi kasih crossing gagal tadi No bahaya Leon Goretzka oke nice Erickson bisa umpan jauh aja nih Trouble ke Son Heung Win dan oke So jadi itu dia Halftime whistle dimana skor sementara Masih 2-1 untuk keunggulan Inter Milan lewat goal dari Christian Erickson di menit ke-34 Dan Lukaku di menit ke-43 Terus 1 goal dari Robert Lewandowski tadi Adalah 1 goal dari Bayer Munchen Goal di menit ke-8 yang cukup mengejutkan kita ya pakai weak footnya Dan oke uniknya berarti semua pemain di bawah pertama cetak gol pakai weak foot ya Robert Lewandowski itu kanan nendangnya kidal Erickson juga sama dan Lukaku itu kidal Goalnya pakai kaki kanan Oke cukup menarik goal-goal yang tercipta pada babak pertama di semifinal leg pertama UCL ya Dan so langsung aja kita mulai lagi kick off Di babak kedua pada semifinal UEFA Champions League leg pertama Bayer Munchen vs Inter Babak kedua sudah dimulai Lewat Bayer Munchen kali menguasai bola Leon Goretzka Joshua Kimmich Sekarang Kingsley Coman Oke corner kick Kingsley Coman adalah bintang di partai final ya Dengan 1 goal tunggalnya di relive ya di musim kemarin final lawan PSG 1 goal tunggalnya berhasil membawa Bayer Munchen juara UCL Dan Tony Cruz nice Bodinya berhasil merebut bola tadi dari pemain Bayer Munchen Dan Tony Cruz masih sprint Gak kekejar sama sekali dan belum ada yang mencoba mendekat Karena ada Romelu Lukaku di tengah Masih Tony Cruz Masih Tony Cruz Coba melewati pemain Bayer Munchen Tapi gagal Terlalu cepat mungkin larinya Tony Cruz Oke lihat Mahrez Masih Mahrez Oke Coba di gocek-gocek oleh Mahrez Fake shoot Oke nice Tony Cruz Erickson Masih Erickson oke Oke masih Erickson Dan bisa di true ball tuh Oke Son Heung Min Cut inside langsung Coba langsung shooting ke sudut sempit Son Heung Min Wow Banyak ya peluang kita ke Gawang Bayer Munchen Tapi Ya well Safe yang Lagi-lagi dari Manuel Neuer Yang cukup menyusahkan kita Untuk bisa cetak goal tuh Gila sih Mau ke sudut Yang agak Ke tiang 2 itu Agak cukup susah Jadi makanya aku keker Ke tiang sempit Dan Manuel Neuer Udah siap gitu Ke tiang sempitnya Ditepis pakai satu tangan Tuh gila tadi Oke corner kick Kita kasih pendek aja Erickson Oke asli yang Oke langsung kepan Ke Tony Cruz Aduh sayangnya udah kebaca Oleh Banyak tadi pemain Bayer Munchen Yang udah nunggu Tony Cruz Dan kali counter attack Berbahaya nih Leroy Sane Langsung overtop Berbahaya ke Thomas Muller Oh no Sriniar Oke untungnya ada asli yang Wah bahaya Bahaya Oke Ke playset untungnya Si Siapa tuh yang nendang tadi Kecer Sginabri Thomas Muller No Robert Lewandowski Leon Goretzka Oke asli yang No Salah pasing Leroy Sane Oh Untung aja off target Itu tendangannya keras ya Gak ada yang jaga Tapi untung tendangannya masih off target Nah itu bahaya tuh Kalau misalkan dibiarin kayak gitu terus ya Bisa-bisa kacau nih Cukup berbahaya juga peluang-peluang Bayer Munchen ya Thomas Muller Kapten mereka ternyata Leon Goretzka Aduh Nyaris kerebut tadi Son Heung Min Walu Langgaran ya Oke Jaraknya udah Aman sih Ini cukup jauh ya Dari Gawang kita Jadi mungkin ini kasih umpan kayaknya David Alaba Itu kan Kasih umpan Thomas Muller Langsung salto Oke Gak terlalu berbahaya Dan Goal kick Goal kick ya Oke Coba langsung salto Dari lu kotak penalti Off target Gak kenceng juga Ya harus banyak-banyak berlatih lah Thomas Muller Oke mungkin kita ganti pemain kali ya James Rodriguez Boleh nih James Rodriguez Masuk menggantikan si Erickson Oke jadi mungkin satu pergantian dulu Ini dia James Rodriguez Masuk Dan diberikan applause oleh Seisi sadion dari Giuseppe Meadza Karena Erickson berhasil mencetak gol Yang membawa kita Menyamakan kedudukan tadi Atas BR Munchen Sebelum Kita berbalik unggul lewat gol Dari Romelu Lukaku Dan sekarang James Rodriguez Masuk Mantan pemain dari BR Munchen Gerson Hyung Min Astai yang No Salah passing Lewan Goretzka Lewan sana Aduh bahaya Goretzka Dari sisi samping Masih Goretzka Kasih crossing disana Sundul Oke Thomas Muller Untungnya lagi Gak Bagus mainnya pada pertandingan kali ini Tadi tentangannya off target Dan kali ini sundulannya off target Padahal itu Wah udah terbuka Gak ada yang ngehalang ya Gak ada yang ngeganggu juga sundulannya tadi Tuh Wah kita sangat beruntung Si Thomas Mullernya main jelek ya Bisa aja kita Kalah dengan skor 3-2 Bahkan sampai sekarang ya Kalau misalkan 2 peluang dari Thomas Muller Tadi semuanya berhasil dimanfaatkan Atau dimaksimalkan jadi sebuah gol Karyat Mahrez Romelo Lukaku Masih Lukaku Oke James Rodriguez dikolongin aja Oke nice Aduh bersih tacklenya kurang ajar Niklas Hule Leon Goretzka Oke ke Joshua Kimmich Leroy Sane Masih Nice Asli yang berhasil ngelebut bola Oke bisa kasih true ball ke Romelo Lukaku True ballnya jelek Jadi ya Oke Thomas Muller No Robert Lewandowski Bahaya Tony Cruz Untungnya ada disitu Gila Woy Center backnya mana woy Untung aja ada si Tony Cruz tadi Ngeblok tendangan Dan bahkan tuh Kayak gak sempat nendang ya Si Robert Lewandowski nya Corner kick Eh gak goal kick Oke nice lah ya Oke Acap Hakimi Sekarang sudah sisa 3 menit lagi Di waktu normal Harus kita manfaatkan keunggulan ini Oke Rian Mahrez Sikit tengah Ke Sedeban The Fry Tony Cruz Asef Hakimi Karyat Mahrez Romelo Lukaku Satu sentuh Langsung ke James Rodriguez Kayaknya dia peluang Langsung true ball ke Ciro Immobile Wah Astaga Offset sayangnya Ini nih yang aku suka Dari James Rodriguez Jadi kasih umpan-umpan Ke pemain depan kita Ini contohnya kayak gini Sayangnya Offset dari posisi Dari Ciro Immobile Kalau misalkan dia agak mundur pun Kayaknya Duluan Manuel Neuer Yang tangkap bola ya Jadi emang agak cukup Susah tadi Umpan true ball Dari James Rodriguez Oke Nasias Leong Son Heung Min Aduh Langsung dijepit oleh Dua pemain Bermunchen Robert Lewandowski Nice Tony Cruz Play on Kata wasit Bukan merupakan sebuah pelanggaran Romelo Lukaku Contr attack Kalian dari Inter Milan Masih James Rodriguez Oke Kalah body Tapi sayangnya Dengan Si Bakayoko Oke Sisa 1 menit Nice So jadi itu dia Full time whistle lag Pertama kita berhasil Menang Di markas kita sendiri Di Giocepe Meadza Dengan kemenangan 2-1 Lewat gol Yang semuanya tercipta Di babak kedua Robert Lewandowski Menit 8 Terus si Christian Eriksen Di menit ke 34 Dan Gol dari Romelo Lukaku Di menit ke 43 Fakta unik Di pertandingan tadi adalah Semua gol Dari 3 gol Yang tercipta Di pertandingan ini Semuanya dicetak Melalui weak foot Eriksen kaki kanan Cetaknya kaki giri Robert Lewandowski pun sama Dan Romelo Lukaku Kidal Tapi cetaknya pake kaki kanan Cukup menarik ya Faktanya Dan oke Ini dia secara statistiknya Dimana main of the match Pada pertandingan tadi adalah Romelo Lukaku Dengan rating 7,5 Terus ada juga Eriksen Yang punya rating sama 7,5 Well Keduanya main cukup bagus James Rodriguez ratingnya Gak terlalu Tinggi sama si Immobile Karena James Rodriguez kan Baru masuk Immobile itu yang Gak terlalu keliatan Sejujurnya di pertandingan tadi Semoga di lag kedua Dia bisa Menampilkan performa Kayak pas pertandingan Lawan Juventus Salto ya Dan so Jadi dia Hasil semifinal Sebelah Real Madrid Bermain imbang Satu sama dengan FC Barcelona Oke Cukup menarik nih Untuk mengetahui Siapa yang akan kita Temui nanti Kalau misalkan menang ya Kalau misalkan menang Lawan Bayern München Siapa yang akan jadi Musuh kita Pada partai final nanti Apakah Real Madrid Atau Barcelona Tapi itu sekali lagi Kalau misalkan kita lolos ya Karena permainan dari Bayer München tadi Well Ada sih Mereka kesempatan Untuk menang Kalau misalkan Thomas Muller Bisa memaksimalkan Peluang-peluang Tapi untungnya Off target semua Tadi beberapa peluang emas Yang didapatkan oleh Si Thomas Muller Dan ini akan kita skip ya Pertandingan Lawan Apa itu namanya Kak Gliari Oke kita skip Pakai tim pelapis dulu Supaya tim terkuat Kita bisa main Di lag kedua nanti Oke langsung aja Kita skip Menang 4-1 Kita udah gak kekejar lah ya Untuk seri A Tersisa 2 laga lagi Dan kita sudah mengumpulkan 97 poin Kalau misalkan 2 laga lagi Kita berhasil meraih kemenangan Total Kita meraih 103 poin ya Di seri A berarti Wow Tapi Salah satu dari 2 laga terakhir Kita di seri A Itu ketemu Lazio Nah ini mungkin Lazio Well Ada di peringkat 6 sih Tapi mungkin Ya Laga big match Setelah bisa dibilang Karena laga terakhirnya Itu kita ketemu Spal Tim peringkat 19 Apa 20 Kalau gak salah Tapi ya Supaya Lebih ke simbolis aja Ini adalah Penutupan kita Di seri A Jadi kita akan memainkan Pertandingan terakhir itu Walaupun Well Angkat Trophy Sebenarnya udah Tapi ya Kayak yang aku bilang Simbolis aja Laga terakhir kita Di seri A Dan ini semuanya Akan kita mainkan Gak ada yang lagi Gak ada yang kita skip lagi Ini match D27 Mau aku mainin Karena itu pertandingan ulang Atau pertandingan Reunited Ciro Immobile Dengan Lazio Terus Coppa Italia Partai final Tentunya aku mainin Dan ini juga Partai terakhir di seri A Juga akan aku mainin Jadi gak ada yang aku skip Sampai nanti ke UCL Kalau misalkan kita lolos ya Doain aja kita lolos Karena itu adalah Tujuan kita sekarang Untuk seri inter ini Yaitu juara UEFA Champions League Dan sekarang kita masih Bertarung di partai semifinal Dan sudah unggul 2-1 Di lag pertama Dan semoga kita bisa Progress terus lanjut Sampai ke partai final Dan harapannya Semoga bisa Juara Walaupun nanti musuhnya Akan cukup sulit lagi ya Antara Real Madrid Atau FC Barcelona Dan oke Jadi seperti yang aku bilang Kita akan memainkan Semua pertandingan sisa Di episode kali ini Di musim ini Maksudnya Lawan Lazio Itu jadi laga Apa ya Laga yang Kayak ini Kayak kita Itu kan Ciro Immobile Kita beli dari Lazio Nah aku mau ngeliat Pemain-pemain Lazio itu Si Ciro Immobile Maksudnya ketemu lagi Sama Lazio Ya Reuni lah gitu lah Reunited Terus Copa Italia Final Tentunya kita mainin Karena partai final kan ya Karena itu juga Salah satu trofi Yang akan membuat kita Meraih treble Kalau misalkan kita bisa Jadi juara UCL juga Dan partai terakhir Seri A itu juga Pastinya kita mainin Karena itu adalah Partai terakhir dari seri A Sebelum kita Berangkat ke La Liga Nantinya Dan so Jadi sebelum Aku mengakhiri episode Kalian langkah baiknya Kalau kalian follow Sosmet channel ini Tepatnya di Instagram Di Atavendor FG Biar kalian tahu Update-update Seputar channel ini Dan juga Aku udah nyediain Di link deskripsi Ada link software Buat kalian yang mau Berronasi Yang nanti game Nanti game lagi Yang nanti Uangnya mungkin Bakal aku Kumpulin Buat beli game FIFA 21 Dan aku juga Mau ucapin terima kasih banyak Buat yang masih nonton Sampai menit ke 23 nih Aku mau ucapin terima kasih banyak Jangan lupa di like Comment Share juga videonya Dan jangan lupa juga pastinya Untuk subscribe channel ini Biar channel ini Bisa terus konsisten Dan Terus semangat Untuk upload video Menarik lainnya Dan so Jadi kita akan ketemu lagi Di link kedua Alliance Arena UEFA Champions League Semifinal Like kedua Di episode selanjutnya Dan so Jadi mungkin Itu aja dulu Untuk episode kali ini Dari seris Inter Milan Master League Di game E-Football PES 2021 Season update kita Dan jadi so Sampai jumpa di video selanjutnya Dan see you next time Terima kasih telah menonton